Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rufaristua Rasya Kalas 2B Saya akan membuat video tentang Kampanye Bank Sampah Sampah diologi menjadi 3 bagian Sampah organik contohnya Sisa makanan atau daun Yang kedua Sampah anorganik contohnya Botol bekas atau plastik Yang ketiga Sampah B3 Sampah yang berbahaya atau yang beracun Contohnya Baterai atau lampu Oh iya teman-teman Indonesia menjadi peringkat kedua Sampai terbanyak setelah Kina Maka dari itu Ayo kita jaga lingkungan dengan cara Mengelola sampah Selain itu sampah sekarang juga Bisa menghasilkan uang loh teman-teman Sekarang pemerintah Sudah punya program yang bernama Bank Sampah Apa itu Bank Sampah? Bank Sampah adalah program pemerintah Yang berupaya untuk mengatasi Masalah sampah Bank Sampah memiliki arti Tempat pengumpulan dan Pemilihan sampah yang dapat Didaur ulang Tujuannya adalah 1. Membiasakan masyarakat untuk hidup bersih 2. Memanfaatkan sampah Menjadi lebih berguna Manfaat dari adanya Bank Sampah adalah 1. Mengurangi jumlah Sampah di lingkungan masyarakat 2. Menambah Penghasilan masyarakat 3. Menciptakan lingkungan bersih Caranya adalah Kita kumpulkan dan pilih Sampah sesuai jenisnya 2. Kita setor ke Bank Sampah 3. Sampah akan ditimbang 4. Sampah akan dicatat sesuai jumlah dan jenisnya 5. Setelah dihitung Kita bisa ambil uangnya dan Atau ditabung Oh iya teman-teman Di sekitar taman Kita juga ada Bank Sampah Yang berlamat di Jalan Johar Baru Utara 1 Nomor 1 RT 12 RW 3 Johar Baru, Jakarta Pusat Namanya Bank Sampah Seruni Ayo nabung sampah di Bank Sampah Rubah sampahmu menjadi Uang Sampah berkurang Rezeki berlimpah Terima kasih Bu Martin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih